Mbak, ini kemarin gue nawerin software nih ke beberapa perusahaan, tapi mereka nolak-nolak ini mbak Kenapa tuh? Gak tahu Mereka kan selalu nolak? Caya itu mbak Mungkin mereka gak paham kali produk yang lo jual Gak paham bagaimana saya sudah menjelaskan spesifikasi-spesifikasi yang ada di software ini mbak Benefitnya lo jelasin mbak? Enggak mbak Lihat deh di Youtube-nya Coach Antonis Arief, disitu dijelasin tuh tentang caranya gimana biar mengatasi keberatan Semoga pagi Sales Indonesia ketemu lagi dengan Ira dan Coach Antonis Arief tentunya Halo Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video kita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan jangan lupa di share video-video kita untuk teman-teman semuanya Dan disini kita bahas tentang Sales, Leadership, dan Managerial Apa sih yang mau kita bahas hari ini? Kita lanjut aja langsung ke videonya Coach, hari ini apa yang kita mau bahas adalah Bagaimana sih, ada gak sih cara untuk closing tanpa ada objection dari, atau ya keberatan memang ada keberatan dari orang-orang gitu Oke Atau memang semuanya ada keberatan? Nah ini menarik nih, memang sebenarnya ada teknik yang kita bisa pelajari bagaimana caranya jualan tanpa perlu adanya keberatan Ya keberatan pun kalau pun ada hanya minimal sekali Minimal keberatan Tapi memang idealnya kalau kita jualan jangan melakukan trial closing atau coba-coba closing sebelum kita mengatasi keberatan Ren Oh jadi beresin dulu Ya jadi kita harus beresin dulu Nah kan ada beberapa orang mengatakan keberatan misalkan contoh, ya saya pikirin dulu deh, ya saya mau cek kepada supplier saya yang lain Ya cek supplier Ya itu kan dengernya kayaknya ditusuk banget ya Ren Kayaknya dibandinginnya Jadi saya cuma buat bandingan doang gitu Oh gitu ya Terus atau harga kita terlalu tinggi ya Atau saya akan bicara dengan pasangan saya dulu atau bicara dengan bos saya Atau mengatakan saya sudah puas dengan supplier saya sekarang Atau dia mengatakan bahwa Mohon maaf budget saya cuma segini tahun ini gitu ya Bahkan kayak tadi pun saya dinepon dong Ren Ngomongin tentang budget saya Ya tapi kami bisik itu gue bisa atasin itu prosesnya Nah kemudian ada lagi adalah Nanti ya kamu balik lagi 6 bulan lagi Wah itu yang paling pahit ya 6 bulan 6 bulan ya Dan itu yang terjadi ya Pahit banget kan Nah jadi kunci untuk mengatasi keberatan adalah Yang pertama Ren ada kuncinya Selling skillnya harus bagus Selling skillnya harus bagus Kemampuan salesnya harus bagus Kalau kemampuan salesnya gak bagus Biasanya gak akan berdampak apa-apa tuh Kemampuan sales dalam arti Teknik presentasinya Jualannya Cara berbicaranya dan sebagainya Itu yang pertama Yang kedua Paham tentang produk Bukan spesifikasi produk Tapi benefit dari produk tersebut Oke Yang ketiga Memahami tentang customer tersebut Jadi tau customer Tau Jadi kalau ngomong jauh lebih gampang Gitu kan ya Yang keempat Bangun hubungan yang baik kepada customer Udah mengahami Terus bangun hubungan Iya Kalau bangun hubungan Jadi kalau mama nanti mengatasi keberatan Ada ngomongnya Kita agak bercanda Agak-agak memprovoke Orangnya gak marah Oke Kalau mama anda melakukan teknik ini Tanpa hubungan yang baik sih Kayaknya kemungkinan besar Anda digampar dan tinggal kayaknya Gitu ya Yang berikutnya adalah Anda harus kreatif menjawab Berikutnya adalah Attitude anda harus bagus Keren ya Yang berikutnya adalah Punya keinginan Bahwa anda tuh Bener-bener niat mau nolong Oh iya Ya Betul Betul ya Makanya kan tadi kayak ada ke saya gitu kan Dia nawar ke saya Saya cuma ketawa Saya bilang enggak Makasih deh kalau kayak gitu Saya mendingan enggak Kalau mau Mendingan saya datang ke perusahaan anda Cuma 1-2 jam Saya bantuin Gitu kan Jadi artinya Beda Ren Kalau mama dia nawar harga murah Walaupun memang project dia ke kita udah banyak banget Tapi kalau harga murah kan Berikutnya nanti Kalau harga saya mau naiknya lebih tinggi Kan gak bisa Ya betul Karena Harga saya di jatuhin kan udah jatuh ya Mendingan saya bilang Enggak deh Mendingan gua kasih gratis aja 1-2 jam Oke Ya kan Enggak rugi apa-apa juga kan Top projectnya udah miliar ke kita ya Betul Berikutnya adalah persistensi Persistensi Ngotot Tapi ngototnya yang paling penting gini Ren Ada orang yang ngotot kan nyebelin ya Ren Dikejar-kejar Kejar-kejar Gitu kan Itu pengennya dibanding gitu kan Betul ya Pernah ngalamin ya Hai teman-teman kita ada channel baru nih channelnya Coach Arief mengenai NLP Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari Jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia Thank you Amin sih Sekarang ini ada 3 Satu perusahaan Ngejar saya udah 3 kali apa 4 kali tuh Untuk? Eh Dia menjual satu program tertentu kepada saya Oh Dan saya enak banget gitu loh Dia enak banget Kenapa? Karena maksud saya Ya saya tahu Mungkin memang saya butuh Cuman kayaknya ketika nelfon saya waktunya mungkin nggak pas Atau mood saya juga lagi nggak bagus gitu loh Jadi Gimana ya? Sulit juga ya buat saya Kalau mungkin kalau dia beda Kalau dia nelfon saya mungkin Dalam suasana lagi santang Ngajaknya ngobrol ke saya Mungkin saya akan menanggapi dia dengan baik sih Ren Cuman kayaknya waktu ditelepon tuh kayaknya kondisinya selalu nggak pas sih Hmm Berarti dia kurang berdoa Kurang berdoa betul juga Sebenernya kalau gitu kondisi pas itu kapan ya Ren? Kondisi pas kapan? Nah ini menarik ya Iya Berarti Aduh harus kita bisa dari telepon membaca kondisi yang pas juga dong Iya ya Jadi kalau kondisi pas biasanya kalau saya sih Hmm Hmm Saya kondisi pas tuh paling enak justru Kalau Kalau saya kebanyakan hari Senin sih Hmm Karena nggak terbaik kerja Tapi kan orang-orang nggak gitu ya Tapi kalau sales call itu kan setiap hari mereka memang targetnya nelfon Betul Jadi kalau mama nelfon mungkin kalau saya jauh lebih baik Kalau minggu saya enak sih ditelepon Tapi kalau minggu rata-rata nggak ada pak cuma sampai satu Sebenernya bisa sih kalau dia email ke saya dulu sih Ren Hmm Dia email ke saya dulu Dia WhatsApp ke saya Dia mancing dengan benefit-benefit Mungkin saya tertarik sih Ren Tapi kan kalau itu bisa Kalau misalkan ada beberapa orang yang jawabnya beda pak Iya iya sih memang Iya iya Kecuali memang kerjanya cuma telemarketing Kalau telemarketing memang nasib Telepon saya kayaknya nggak bakal tembus ya ya Itu jangan harap dia tembus lah ya Oke itu aja nasib anda ya Tergantung anda ya Tadi memang tapi nggak semua orang kayak saya Karena memang tipe orang yang bisa ditelepon itu hanya tipe-tipe orang auditori Karena dulu Iren pernah kerja di perbankan ya Hmm Dan memang kerjanya harus pakai via telepon ya Iya Betul ya Kalau nggak Wih gila ya Maksudnya Iren hari ini ngomong-ngomong gini apa maksudnya? Nggak ada lah Oke nggak ada maksudnya Oke Nah sekarang pertanyaan Bagaimana caranya kita mengatasi keberatan ya Iya Jadi 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 tugas kita yang pertama Aturan pertama adalah Bagaimana ketika kita mengatasi keberatan Adalah Dengan cara mencari keberatan yang sebenarnya Dan mencari keberatan Yang sebenarnya Yang sebenarnya Karena kadang-kadang keberatannya bisa aja bohong Caranya menentukan bohong Nah Kita tahu nih Iren gampang Misalkan dia bilang Saya mau pikir-pikir dulu Hmm Nah kita bisa jawab Ini serius nih mau pikir-pikir aja Iya serius Kamu suka barengnya Oh suka suka barengnya Bener nih Bukan tujuan kamu adalah untuk menyingkirkan saya untuk saya pergi dari kamu Nah kata-kata itu itu bahaya loh Hmm Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau sudah Sudah yang kuat tadi Nah Kalau gak deket gak bisa Iya Kalau gak deket gak bisa Jadi tujuannya itu kita tanya dulu Jadi kalau mau ngomong Enggak-enggak masuknya gak gitu Nah Oh gak gitu Kita semua ketawa Bercanda-bercanda Oh jadi serius ya lu gak mau nyigri gue Enggak-enggak Kalau saya boleh tahu sebenarnya biar gue ngebantuin lu nih Yang masih dipikirkan Kira-kira yang masih dipikirkan apa sih Biar gue bisa bantuin Tapi ingat ya Kuncinya adalah relationship Kalau relationshipnya gak jalan Gak bakal bisa jalan Ren Masuk akal Masuk akal ya Nah Yang kedua adalah Bisa juga kita menanyakan gitu ya Kalau misalnya ngomong saya Saya Apa ya Saya udah kehabisan budget nih Hai teman-teman Kita ada channel baru nih Channelnya Coach Arief Mengenai NLP Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa Dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari Jangan lupa di subscribe ya Di channel NLP Leadership Indonesia Thank you Nah kita juga bisa tanya Produknya dia suka apa enggak Produknya suka apa enggak Terus kayak Kalau misalkan Bisa gak kalau misalkan Budgetnya ada Bapak masih mau beli tetap beli Nah Tuh saya udah gak perlu jawab sekarang ini Canggih ya Keren ya Keren banget ya Jadi betul Jadi tujuan kita adalah mencari kebenaran sesungguhnya Ya Benerannya apa ya Nah Kalau dia bilang juga Misalkan gini Dia ngomong Saya mau ngecek kepada supplier saya yang lain Ya Tapi bisa jadi Itu bukan keberatan sesungguhnya kan Iya bisa jadi Bisa jadi ya Dia cuma hanya Mungkin dia ragu dengan benefit dan sebagainya Misalkan kita tanya Oke saya mengerti sih Ini Anda mungkin punya supplier lain Tapi kalau mau saya tanya pada anda Kira-kira Dari produk tersebut Anda Oke gak dengan produknya Ada gak yang kurang dan sebagainya Tugas kita mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya Maksudnya apa Jadi jangan langsung percaya Jangan langsung percaya gitu ya Kalau orang juga sama ngomong Harganya kita terlalu tinggi Berarti Cari kebenaran sebenarnya Apa Suka gak barangnya lagi balik lagi gak Balik lagi suka gak barangnya Kalau dia bilang dia suka barangnya Ya kita tanya Oh jadi suka Iya iya suka suka banget Cuman masalah budgetku gak terbaik Oke kalau budget Nah kita tanya lagi sama dia Kita berikan biasanya bukan gak punya budget Dia punya Cuman merasa tidak butuh per hari ini Atau budgetnya terlalu Jauh Nah tugas kita adalah ngasih tahu Kegunaannya apa Manfaatnya apa Buat dirinya mereka Kayak gitu Kayak contoh 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 Saya beli mesin kopi kan Saya beli mesin kopi kan belas juta Walaupun orang mengatakan Kenapa gak beli mesin kopi yang harganya puluhan juta Saya cuma belasan Saya bilang Karena saya belum ngerti Jadi gak Gak melakukan itu gitu loh Tapi pertanyaan menarik Sekarang saya malah ada kepikiran gak Mau beli yang puluhan Ada loh Ren Ada Nah artinya Mau gak mau memang harus melewati itu Hmm Ada momen ngerasa Barang yang lama Atau yang kita punya Ternyata tidak memadai Punya kemampuan seperti itu Ren Oke Jadi memang ada apa ya Stepping stone nya gitu loh Ada stepping stone nya Hai teman-teman kita ada channel baru nih Channel nya Coach Arief mengenai NLP Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari Jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia Thank you Berapa customer harus melewati proses stepping stone Jadi harus diapain ke komen Mungkin kalau Mungkin Irin masih inget gak yang cerita tentang Cold Warm Dan Hot Kalau cold artinya Prospek yang dingin Iya dingin Bahkan gak kenal kita Gak tau kita Jadi buat anda anda yang belum pernah nonton Kita berdua disini Pasti anda juga gak tau tuh siapa gitu ya Itu basic category nya adalah cold Nah Dengan mengikuti nonton video ini Berarti sudah warm Nah begitu warm Mencoba meng-contact kita Mencoba untuk nyece-nyecepin training kita yang murah-murah dulu Berarti nyecepin training kita yang murah-murah dulu Berarti sudah hot Nah begitu makin rajin-rajin berarti sudah super hot ya Itu udah Udah engaged ya Nah jadi kata kuncinya adalah Wajar kalau orang tidak mau deket karena masih cold Jadi tugas kita adalah branding supaya orang jadi warm Minim aja warm dulu Oh iya warm Jadi warm ya Sama kayak contoh ya kan Ada saya kita mau bikin satu training Training tersebut tidak diketahui orang Berarti cold Jadi kita harus bikin preview misalkan Kalau bikin preview berarti jadi warm Abis dari warm baru bisa jadi hot Kalau gak gak bisa Karena orang persepsinya akan jadi berbeda-beda Itu segambaran yang lain Nah jadi mungkin kata kunci yang paling penting adalah Buat saya per hari ini disini Di video ini adalah Ketika mengatasi keberatan Adalah cari keberatan yang sesungguhnya Sesungguhnya Jadi kalau dapat keberatan sesungguhnya Baru lebih gampang sih Keberatan yang tersembunyi dibalik keberatan Peratan yang tersembunyi dibalik keberatan Ya masuk akal juga sih Masuk akal juga Itu aja mungkin yang saya mungkin Kita omongin hari ini Dan tahun ini adalah Tahun 2019 Mungkin adalah tahun yang menarik Gitu ya tahun menarik Dan tahun ini juga mungkin Adalah tahun Yang kita akan menuju ke yang baru Di tahun 2020 Dan semoga di tahun 2020 Kita bisa mempunyai sesuatu yang baru tentunya Ya hal yang baru Kehidupan yang baru Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan Kita harus berlalu berterima kasih kepada semua orang Khususnya buat Iren Saya terima kasih Di tahun 2019 Waduh Feelingnya langsung blue Feeling blue Oke Itu aja yang mungkin saya sampaikan Semoga di tahun 2020 Kita juga akan makin sukses Dan semoga makin jumpa lagi ya Ren Jumpa lagi dalam kesempatan lain Dalam suasana lain Dan waktu yang lain Oke Sampai jumpa kalau gitu Salam performance Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.